Majuan bang Terima kasih teman-teman ya Dikini suaranya bang Suara saya juga sampai kecedi juga ya Terima kasih teman-teman Tadi kita sudah mengikuti proses persidangan Dengan agenda pemeriksaan saksi korban dari keluarga almarhum Joshua Kami sangat mengapresiasi Bahwa tadi kan teman-teman tekan-tekan media sudah melihat ya Bahwa digali chronologisnya dari jaksa penuntut umum Kalau kita lihat Kemudian dari majelis hakim Sehingga tim penasehat hukum dari Richard Eliaset tidak banyak bertanya Tapi memang beberapa hal tadi kita sudah sampaikan Bahwa klien kami mengutarakan rasa penyesalannya ya Permintaan maafnya tadi kepada keluarga korban Semoga ini bisa diterima Kami sampaikan bahwa proses hukum tetap terjalan Kami hormati Faktanya klien saya sudah menyampaikan semuanya Penembakannya dia tidak mengelak Dia sampaikan penembakan itu Dan dia sampaikan secara terbuka semuanya Yang tadi kita sudah sampaikan bahwa Yang membuka kasus ini adalah saksi dari Richard Eliaset Richard Eliaset yang menyampaikan sehingga kasus ini bisa terbuka menjadi perang Dan publik bisa mengetahui apa yang terjadi Nah agenda kedepannya ada beberapa saksi fakta Ini kita akan masuk kepada saksi fakta Yaitu orang-orang yang terdekat dengan Ferdi Sambo dan Putri Candrawati Kita lihat nanti sini depan akan diperiksa beberapa ajudan Nanti kita sampaikan ya apa yang akan menjadi pertanyaan kita buat rekan-rekan media Ada berapa orang bang besok yang akan diajarkan Tadi disampaikan 6 orang Apa? 12 orang 12 orang Bang, itu kan juga tadi disampaikan oleh Richard terakhir Kalau dia tidak meyakini bang Yus atau Yusua itu melakukan pelecehan Tapi di satu sisi Eliaset juga sebenarnya tidak melihat secara langsung Dari tim penasehat itu menanggap ini seperti apa? Soal pernyataan Eliaset Ini kan merupakan pernyataan dalam dasar hati ya Karena kita lihat tadi bahwa keluarga juga menyampaikan curahan hati Makanya adik kami ini, baradei juga menyampaikan Karena dia meyakini bahwa Almarhum Yusua tidak seperti yang dituduhkan ya Jadi tadi dia sampaikan Tapi terkait pembuktiannya kita tidak memendahului persidangan Jadi kita lihat ya fakta-fakta persidangan yang besok akan disampaikan Tapi yang perlu kita sampaikan bahwa Permintaan maaf secara tulus oleh Richard Eliezer Dia sudah sampaikan secara langsung Kalau teman-teman mengikuti kan kemarin Dia menyampaikan waktu menulis surat Kemudian di agenda pertama dapuan Di membaca secara publik Kedepan teman-teman media ya Secara terbuka Dan hari ini adalah kesempatan yang Kalau teman-teman lihat saya juga cukup sedih ya tadi ya Ini terbawa dengan suasana persidangan Tentunya semuanya sedih Siapa yang mau menyangka bahwa ini akan terjadi Dalam posisi yang Baradai tingkatan paling bawah Hanya berdasarkan perintah Kemudian melaksanakan perintah Ya faktanya seperti itu Tetapi Baradai mengakui kesalahannya Tadi dia sampaikan dia siap menerima segala putusan dari Majelis Hakim atau persidangan Mas artinya tadi bentuk Bentuk ketika hijab bersimpuk dihadapan negara tua Yosho ini memang keinginan diri sendiri Keinginan sendiri Kan tadi saya sampaikan bahwa kan dia dulu Pasca dia mengaku apa yang terjadi Kemudian yang bukan tembak-menembak Tetapi penembakan Kemudian dia tulis surat Kemudian hari ini Dia kemarin dia bacakan Permohonan maaf Dan hari ini secara spontanitas Tadi teman-teman lihat bahwa sebelum sidang mulai Saya dia sudah samperin tadi Ya secara positif yang bergantung Ingat ya ini anak masih muda sekali Umur 24 tahun Bebannya sangat tidak Sangat berat untuk rizat ini Kami mengetahui bahwa korban Keluarga juga pun mengalami beban yang sangat berat Tapi dalam hal ini kami juga Adik kami ini mengalami beban yang sangat berat juga Karena untuk sekumur dia umur 24 tahun Belum siap Bang selain tadi yang sol hati Ada gak fakta-fakta yang diteritain Ke kuasa hukum bahwa Ia meyakini Korban tidak melakukan pelecehan seksual Sebenarnya secara fakta kan dia sudah sampaikan Tapi kami berharap Bahwa hakim dan jaksa penuntut umum Akan menggali Bukti-bukti ya Mengenai yang disampaikan oleh Diklaim oleh pengajarnya Ferdi Sambo Ya Jadi begini sederhananya Ketika Richard Gilleser bersaksi Dibilang satu saksi bukan saksi Tetapi ketika Putri Cendrawati bersaksi Seorang diri Dibilang itu merupakan alat bukti Biar publik menilai Terima kasih teman-teman Pas soal yang tadi kesaksian Pak Kamarudin Yang mengenai ada Dilakukan penembakan juga oleh Ibu Beke Dan itu dibenarkan secara umum Tidak berharap Kita sampaikan sekaligus Kita klarifikasi Melalui faktanya Kan tadi Pak Kamarudin menyampaikan Itu kan berdasarkan informasi Oke Majalis hakim kan bertanya Mana buktinya Kemudian Rekan Kamarudin bilang Saya tidak bisa tunjukkan Maka ditanya sampai berulang-ulang kan Kalau yang disampaikan Tolong tunjukkan bukti Tidak bisa ditunjukkan di Majalis hakim Jadi Yang perlu kita luruskan disini Bahwa penembakan itu adalah Klien saya Richard Elisa Pertama kali Kemudian disusuli oleh Verdi Sambut Oke Terima kasih rakan-rakan Saya mau berbelakang melihat Richard Sip Terima kasih Selanjutnya hari apa ya Pak? Senin Hari Senin Terima kasih